selamat siang dan selamat akur aktivitas ya semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya hari ini saya mau membuat video tutorial ya cara membuat kail mata kail pancing bulut ditemani putra putri kecil saya ya semoga bermanfaat ya Oke tetap salam Satoshi jangan lupa like comment dan subscribe nya ya oke mas bro untuk bahan dan alat ya ini sudah saya sediakan ya biar bacain sebenarnya ada bahan yang lebih bagus dan lebih kuat ya nanti karet ya air pompa air ya atau kawat bankas bisa juga ya terus ada tangan ya tangguan tengkok-tengkok ini nanti ya tapi kalau juga buat ngelurusin berenda buat ngigir ya nah ini gigir juga ya nanti buat bentuk biar anti-mocel Oke kita langsung praktek saja ya semoga bermanfaat ya terima kasih juga buat teman-teman yang selalu selalu setia menyaksikan video-video petualangan ngurak dulu saya ya semoga bermanfaat langkah yang pertama ya kita kita luruskan dulu ya biar gampang dilurusin meskipun kandungan bajanya berkurang ya tapi untuk mancing belut ke sawah nggak masalah ya nah inilah yang kedua kita tajamin ujungnya ya di sini tajamin ini model sederhana selama sekali ya saya yakin teman-teman juga bisa buatnya ya enggak usah diragukan lagi keampuhannya ya walaupun modelnya sangat sederhana saya sering julukin The Legends ini ya model selama sekali dari kecil saya pakai model ini The Legends oke mas bro saya rasa udah cukup tajam ini ya udah cukup tajam buat nyubles si mulut belut ya tinggal kita bengkokin kalau teman-teman merasa kesulitannya bengkokin kita bisa panasin dulu ya ini biar gampang di bengkok ini karena ini 2 jam udah sekali patah ya kalau di bengkokin secara paksa oke kita bengkokin dulu ya oke mas bro seperti ini ya kira-kira tampilannya setelah dipengkok-pengkokin ya ini model selama sekali The Legends lah mungkin sudah ribuan ekor belit tereksekusi ya dari pancing model begini ya ini saya pakai sejak kecil sampai sudah kepala tiga sekarang masih tetap menggunakan model ini ini saya buat ukuran kecil ya besar dari kelingking karena belut sawah yang mayoritas kecil-kecil lah ya untuk ukuran bisa menyesuaikan ya dengan support apa yang mau kita pancing biasanya belut kerawat oempang itu besar-besar jadi kita harus buat lebih besar lagi dari ini jangan pakai kail yang kecil ya kalau mancing gelut besar bisa juga berangkat patah ya kalau nggak patah yang hotel ini penting juga mas bro ya buat temen-temen yang mungkin belum tahulah ya kalau yang sudah tahu ya enggak papalah disimak saja tapi kokin ya ujungnya sedikit tetep ujungnya saja biar gampang nyantolan bisa ke kiri atau ke kanannya seperti inilah ini saya yakin nyantolan oke mas bro proses akhir ya kita kepingin ujung satunya ya atau mungkin bisa juga dibuat lubang ya buat pertumbuhan senar ini agar nggak merosot lah nanti ya nah seperti ini untuk kali ini saya kepingin saja ya nah ini dia cara membuat mata kail sederhana sekali ini ya ini model jadul tapi sudah terbukti ini ribuan ekor beluk mungkin jutaan ya sudah terepsekusi karena ini saya pakai model ini saya pakai sejak kecil sampai sudah tua sekarang lejen yang dulu ya video dari saya cara membuat styling semoga bermanfaat lah ya teman-teman yang selalu menyaksikan dan mendukung terus channel ini saya ucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya ya jangan lupa terus ikuti petualang ngurut cak agus ngapak ya ditunggu juga like comment dan subscribe-nya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati